Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan belajar tentang nomor atom dan nomor masa Dalam menuliskan simbol atom Biasanya simbol atom akan dituliskan dengan cara sebagai berikut X dengan angka di bawah Z dan angka di atas A Penjelasannya adalah X yang dituliskan dengan biasa atau dengan besar Adalah lambang unsur yang biasanya dituliskan dengan huruf yang mempresentasikan dari nama unsur tersebut Dimana dalam penulisannya lambang unsur Maka huruf pertama selalu ditulis dengan huruf kapital Dan jika ada huruf kedua ataupun huruf ketiga Maka selalu dituliskan dengan huruf yang kecil Oleh karena itu apabila terdapat dua huruf besar Maka itu akan menunjukkan terdapat dua unsur Kemudian Z yang merupakan nomor yang dituliskan di bagian bawah Umumnya adalah nomor atom Nomor atom ini biasanya dituliskan di bagian bawah sebelah kiri Untuk menunjukkan jumlah proton yang ada di dalam unsur Dan di dalam atom netral Maka angka tersebut juga sekaligus menunjukkan jumlah elektron Sekali lagi untuk nomor atom Nomor atom menunjukkan jumlah proton Namun dalam atom netral maka nomor atom juga menunjukkan jumlah elektron Selanjutnya nomor yang dituliskan di bagian atas sebelah kiri Yaitu nomor masa Maka nomor masa ini tidak hanya bisa dituliskan di sebelah kiri Namun juga di sebelah kanan Di bagian atas tentunya Nomor masa ini menunjukkan jumlah proton dan neutron Jadi gabungan antara proton dan neutron dalam suatu atom Nomor yang stabil umumnya adalah hasil pembulatan dari masa unsur Perlu diketahui Untuk nomor-nomor ini dapat dengan mudah kita temukan di tabel periodik unsur Atau di sistem periodik unsur Namun untuk di sistem periodik unsur Biasanya Untuk nomor atom dituliskan di sebelah kiri Atas Sedangkan untuk nomor masa dituliskan di sebelah kanan atas Mari kita bahas satu persatu Mulai dari nomor atom Nomor atom atau Z Merupakan identitas suatu unsur Karena tidak akan ada nomor atom yang sama untuk unsur-unsur yang berbeda Dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya Bahwa nomor atom akan menunjukkan jumlah proton Sehingga proton adalah identitas dari suatu unsur Apabila protonnya sekian Maka itu adalah untuk satu unsur yang sendiri Sedangkan apabila nomor protonnya berbeda Jumlah protonnya berbeda Maka unsurnya pun akan berbeda Kemudian Apabila dalam kondisi atom itu netral Maka nomor atom Akan juga menunjukkan jumlah elektron di dalamnya Namun apabila atomnya tidak netral Atau dalam bentuk ion Artinya adalah atom yang bermuatan Maka kita tidak bisa langsung menentukan bahwa itu adalah nomor untuk elektronnya Yang selanjutnya adalah nomor masa Nomor masa menunjukkan isotop suatu unsur Dimana perbedaannya terletak pada jumlah neutron di dalam atom unsur Apa itu isotop berarti akan kita bahas Jadi Berdasarkan teori atom yang disampaikan bahwa Proton dan neutron terletak pada inti atom Dan sudah dikatakan bahwa inti atom merupakan pusat masa dari suatu atom Maka proton dan neutron Sama-sama menyumbangkan masa untuk suatu atom Sehingga nomor masa itu adalah gabungan dari proton dan neutron Yang keduanya sama-sama memiliki masa yang setara satu SMA Atau satu satuan masa atom Contohnya adalah Untuk unsur natrium Maka atom natrium bisa kita tuliskan dengan cara sebagai berikut Kita tuliskan Na dengan Nnya besar Kemudian Anya kecil Kemudian angka 11 di bagian bawah Menunjukkan nomor atom Dan angka 23 di bagian atas Menunjukkan nomor masa Dari penulisan simbol atom berikut Maka kita bisa melihat bahwa Na sebagai lambang unsur Menunjukkan bahwa ini merupakan lambang unsur dari natrium Kemudian nomor atom 11 di bagian bawah Menunjukkan bahwa jumlah protonnya 11 Dan karena ini adalah atom yang netral Maka elektronnya pun 11 Karena jumlah proton yang sudah ditentukan sebanyak 11 Maka nomor masa yang 23 Merupakan penjumlahan dari proton dan neutron Dari angka 23 Karena protonnya sudah kita ketahui ada 11 Maka susahnya adalah neutron 23 dikurang 11 Yaitu 12 Sehingga Dari simbol atom berikut kita mengetahui bahwa ada 11 proton 11 elektron Dan 12 neutron Contoh selanjutnya adalah Klorin Atom klorin dapat dituliskan Dengan cara berikut Kita tuliskan dengan C besar dan L kecil Kemudian angka 17 Menunjukkan nomor atom di bagian bawah Dan angka 35 Menunjukkan nomor masa di bagian atas Dari penulisan simbol atom berikut Maka bisa kita Deskripsikan bahwa CL Adalah lambang uncur dari klorin Kemudian angka 17 Yang merupakan nomor atom Menunjukkan Ada 17 proton Sekali lagi Karena ini adalah atom yang netral Maka sekaligus menunjukkan Ada 17 elektron Karena kita sudah tahu bahwa protonnya ada 17 Maka nomor masa yang 35 Merupakan penjumlahan dari proton dan neutron Karena protonnya 17 Maka neutronnya 35 Dikurang 17 Yaitu 18 Sehingga dari simbol atom berikut Dapat kita Deskripsikan Bahwa atom klorin Memiliki 17 proton 17 elektron Dan 18 neutron Dari nomor atom dan nomor masa Maka akan ada 3 istilah Kesamaan antara satu atom dengan atom lainnya Yaitu isotop Isobar Dan isoton Isotop adalah atom-atom dengan nomor atom yang sama Namun nomor masanya berbeda Artinya nomor atom yang terletak di bawah Nomornya sama Tapi nomor masa yang terletak di atas Nomor masanya berbeda Biasanya ini adalah untuk Unsur-unsur yang sama Namun memiliki masa yang berbeda Yang selanjutnya isobar Yang merupakan kebalikan dari isotop Pada isobar Atom-atom dengan nomor atom yang berbeda Namun nomor masanya sama Jadi nomor atom nomor yang di bawahnya berbeda Tapi nomor yang atas nomor masanya itu sama Nah biasanya ini adalah untuk Dua atau lebih unsur Yang berbeda Tapi dia memiliki masa yang sama Untuk isotop dan isobar Dapat kita lihat langsung perbedaan Dan kesamaannya Dari nomor-nomornya Dari nomor atom dan nomor masanya Tapi untuk yang ketiga Isoton Maka kita perlu menghitung dulu Karena isotop adalah atom-atom Dengan nomor atom dan masa yang berbeda Tapi jumlah neutronnya sama Perlu diketahui bahwa neutron Dapat kita lihat Dengan cara kita mengurangi Antara nomor masa dengan Nomor atom Contoh untuk isotop adalah berikut Setiap lingkaran yang dibatasi Itu adalah satu kelompok isotop Contohnya yang pertama adalah atom karbon Maka atom karbon memiliki isotop C12 C13 Dan C14 Bisa dilihat nomor atomnya sama-sama 6 Tapi nomor masanya berbeda Ada yang 12 13 Dan 14 Begitu juga dengan nitrogen Nitrogen memiliki nomor atom 7 Tapi dapat memiliki isotop yang berbeda Yaitu isotop N14 Dan N15 Yang nomor masanya 14 Dengan nomor masa 15 Contoh yang ketiga adalah Untuk atom-atom oksigen Dimana oksigen memiliki Nomor atom 8 Sama Tapi memiliki nomor masa yang berbeda Ada yang 16 Ada yang 17 Dan ada yang 18 Dari atom-atom yang tersedia disini Apabila kita ingin memilih Dimana yang isobar Maka kita bisa memilih Yang nomor atasnya sama Contohnya Yang nomor atasnya 14 Maka kita bisa mendapatkan dari atom C Yaitu C14 Dan dari atom N N14 Sehingga ini akan menjadi satu kelompok yang sama Antara C14 Dengan N14 Kemudian untuk isoton Maka kita perlu mengurangi dulu Antara nomor masa dengan nomor atom Contohnya Contohnya Untuk karbon C13 Dengan N14 Untuk atom karbon C13 Maka bisa kita kurangi 13 dikurang 6 Akan menghasilkan 7 neutron Begitu juga dengan N14 14 dikurang 7 Maka akan menghasilkan 7 neutron Berarti antara atom C13 Dengan N14 Itu adalah saling isoton Dan contohnya terakhir adalah Untuk C14 N15 Dan O16 Dimana ketiganya memiliki 8 neutron Diperoleh dari Untuk atom C Maka 14 dikurang 6 Untuk atom N Maka 15 dikurang 7 Dan untuk atom O Maka dari 16 dikurang 8 Inilah contoh untuk isotop Isobar Dan isoton Demikian untuk video kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya